Halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Seperti yang telah kita aktif bersama jika dalam beberapa minggu terakhir, nama Kevin Sanjaya Dejan Ferdinansyah menjadi nama yang paling banyak diperbincangkan oleh kalangan badminton lovers Indonesia. Hal ini karena kedua pemain itu dinilai sebagai pasangan yang sangat pas jika diduetkan menjadi ganda putra baru Indonesia. Kevin Sanjaya memiliki permainan cepat di depan net, memiliki skill di atas rata-rata pemain lain, dan pintar dalam mengatur ritme serangan. Sementara Dejan Ferdinansyah sendiri memiliki pukulan smash yang sangat keras dan pukulannya sangat terarah menjangkau hampir setiap sisi lapangan lawan. Ini artinya jika kedua pemain dipadukan menjadi pasangan ganda putra, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi kekuatan baru di nomor yang selama ini menjadi kebanggaan dunia badminton tanah air. Namun ada satu masalah yang menghalangi guys. Masalah tersebut tidak lain adalah tidak adanya keberanian dari tim pelatih PBSI untuk kembali melakukan perombakan. Seperti kita tahu, sebelumnya tim pelatih PBSI sudah merombak pasangan Kevin Marcus dan Rahmat Rehan. Di mana Kevin Sanjaya dipasangkan dengan Rahmat Hidayat, sedangkan Marcus Gedeon dipasangkan dengan Rehan Urfadila. Namun, alih-alih meraih kesuksesan. Pasangan baru ganda putra itu justru tidak bisa memberikan prestasi seperti apa yang diharapkan publik. Jangankan meraih gelar juara di salah satu turnamen. Lolos ke partai final pun tidak bisa mereka lakukan. Hal inilah yang mungkin membuat tim pelatih ragu untuk mencoba hal-hal baru. Seperti misalnya memasangkan Kevin Sanjaya dengan Dejan Ferdinansyah. Mereka mungkin takut jika menurunkan Kevin Dejan di ajang-ajang seperti Al England, German Open, French Open, dan lain sebagainya. Di mana ganda putra baru Indonesia dinilai hanya akan menjadi pelengkap dan gagal seperti apa yang sebelumnya terjadi. Oke guys, terlepas dari apapun itu, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih. Jika kalian berada dalam posisi tim pelatih BBSI, kira-kira kalian bakal ragu dan takut untuk menduetkan Kevin Sanjaya dengan Dejan Ferdinansyah atau tidak? Atau mungkin ada nama lain yang menurut kalian lebih layak berduet dengan Kevin Sanjaya? Tulis jawabannya di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Terima kasih telah menonton!